Ini mereka akan menghadapi perubahan yang kontinu dan dynamic, very dynamic ya, namanya teknologi dan AI sekarang. Nah, di tengah-tengah perubahan itu, bagaimana kita bisa competing dengan teknologi dan semua yang serba automation, itu kita harus semakin menonjolkan keunikan daripada human being, kemanusiaan kita. Yang pertama barangkali lifelong learning, atau long life learning ya, belajar, long life learning itu kita belajar seumur hidup, gak boleh berhenti. Dasar-dasarnya sudah diberikan, karena teknologi berubah terus kan gitu ya, dia boleh bergabung dengan asosiasi profesi, link in, yang menawarkan pelatihan-pelatihan dan seterusnya ya, untuk pengembangan diri, jejaringnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, di dalam belajar itu dia mesti, apa, ada exposure yang lebih banyak, lintas departemen, exposure lintas fungsi, dan lain sebagainya, supaya dia punya pengayaan ilmu, kalau mau sukses. Kemudian, yang penting lagi, barangkali untuk menjadi unik sebagai manusia, bahwa mereka harus bekerja keras. Mereka harus punya empathy, sympathy. Nah, ini semua akan berujung pada penguasaan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini makin unik kalau dia bisa menciptakan AI gitu kan ya, karena AI yang menciptakan juga manusia. Jadi, bukan untuk mengganti, tetapi kalau manusia yang punya empati, sympathy, maka AI yang diciptakan juga unik. Kan gitu ya, nah, yang ketiga barangkali belajar lintas sektoral ya, lintas sektoral karena ilmu itu seringkali menghasilkan sesuatu yang lebih baik, atau produk yang lebih baik, apabila memang dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita lihat smartwatch misalnya ya, kemudian fitness tracker, semuanya itu neuro-linguistic programming keluar di iPhone misalnya Siri, kemudian chatbots dan lain sebagainya ya. Nah, saya kira dengan bahasa juga begitu, menghasilkan the need in, menghasilkan software-software aplikasi yang bisa bermanfaat bagi penilaian, evaluasi ya, kemudian bagi pendeteksian pelajari, semuanya dan lain sebagainya, itu kombinasi setelahnya antara ilmu pengetahuan dengan AI. Saya kira... Nilai-nilai attitude itu saya kira perlu di-embrace secara keseluruhan ya, terlebih sudah bertahun-tahun kuliah di sini. Selain hard skill, maka soft skill itu mesti dibawa terus ya. Itu menjadi value, ciri khas daripada alumni kita. Saya kira perlu dibawa terus lah attitude itu ya.